Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan membahas tentang IPO saham Lab dan juga Blast Mungkin saya gabung saja ya teman-temannya Untuk menghemat waktu dan juga video Mungkin beberapa kali saya buat itu agak panjang ya teman-teman ya Ya, untuk kali ini buat video Satu terus Ini dikarenakan Androidnya sama Dan juga pembahasan juga gak terlalu beda sih pastinya Nah, Lab dan juga Blast kemarin itu sama-sama naik Tapi si Androidnya itu jualan Anggap saja sih banal aja ya Banal EJ jualan Nah, nyata mereka berdua itu jualan Taunya hal ini koleksi jatuh ya teman-teman Yaitu minus 4,44% untuk Lab dan juga untuk Blast 5,51% Gak jauh beda ya pergelakannya ya Hampir sama ya teman-teman ya Ya, karena sama-sama Androidnya EJ dia tuh Itu dia ya Karena mereka si retail lihat wah Androidnya jualan Paksa nih kita ikut jualan Nah, itu pikirnya teman-teman Itu dia Oke Untuk Lab Kalau kita lihat sih Pada saat open di 182 Dari harga 180 Untuk high-nya di 184 Untuk loannya tadi tuh 169 Sempat loannya tuh lumayan juga ya teman-teman Di sini tadi Di 9 lewat 10 Mungkin langsung diangkat lagi ke atas dia Mungkin sih si Androidnya sih Yang tampung atau banal EJ yang tampung Dan kalau kita lihat Hal ini sepi banget untuk Lab Hanya 348.000 Dengan promotasasi mencapai 6,1 Coba kita lihat dulu untuk Lab ini Kecil banget Labnya Untuk promotasasi ya teman-teman Ya, lama-lama sih Untuk IPO yang dibuat Juli ini Tambah lama Tambah sepi ya teman-teman ya Lalu untuk Blast Kalau kita lihat teman-teman ya Nah Sempat juga loannya tadi tuh Di 234 gitu Nah jadi Kalau kita lihat Untuk Blast ini Dia agak jauh beda Seperti Lab teman-teman Sempat jatuh juga di 9 lewat 55 Kalau gak salah Itu Dan untuk OPPONnya tadi Di 256 Dari harga 254 Lalu untuk high-nya di 258 Nah Untuk jumlah lotnya juga agak jauh beda Hanya 361.000 Kalau kita lihat sih Ini juga paling kecil teman-teman Kembali aja kecil Hari ini kecil Gajah beda teman-teman Blast dan juga Lab Transasi ya tuh Kecil semua sih Itu Nah Coba kalau kita lihat untuk Nematu bakas samarinya Untuk Lab ini Kita lihat satu dulu ya teman-teman ya Ini dia Nah Kalau kita lihat untuk bakas samarinya Ternyata YJ tampung teman-teman Ya Dikit sih tampungnya 12,8.000 lot Nah apakah besok ada Permatur balik Dikarenakan bandar LJ ada beli Mungkin Lalu ada PD Lalu ada LITEL Yang ketiganya XC Yang lumayan juga beli Ada AI Nah lalu ada XL juga LITEL juga beli Nah yang jualan adalah YB AG NI LG YP AK Nah kalau kita lihat kemarin Untuk Lab ini Nah ini dia bakas samarinya AG NI YP Beli YB Dan hal ini dia jualan Di tanggal 17 Nah ini dia AIB AG NI J YP Nah itu Jadi kita sudah tahu Siapa yang jualan Nyata kemarin itu Mereka ini yang Trader Yang trading mungkin Take profit Itulah kenapa hal ini jatuh Ya kalau kita lihat sih Nyata Yang tampungnya itu retail Teman-teman ya Ada juga pada EJ Nah apakah besok Akan matur naik Nanti kita lihat teman-teman itu Oke Selanjutnya adalah BLESS Nah BLESS Lebih besar juga ya Untuk promonya ya Untuk nama itu Transasinya mencapai 8,8 miliar Dibandingkan Lab Lab hanya 6 miliar Coba kita lihat Untuk bakas samarinya Untuk BLESS ini Nah Kalau kita lihat Untuk bakas samarinya Ternyata yang jualan adalah CP BQ AI KK LG Yang tampung adalah CC GL DH XC YBSQ Nah jadi kalau kita lihat sih Ya Gak tahu itunya Teman-teman ya Ya kalau kita lihat Di tanggal 16 Ke 16 Nah ini dia Ya kemudian itu Kalau kita lihat Yang memang detail tampung Teman-teman Itulah kenapa Gak menarik Untuk hari ininya Sama seperti lab Teman-teman Itu dia Nah kalau kita lihat sih Masih cukup menarik sih Untuk besok Mungkin trading Masih cukup bisa Cukup 2% Mungkin masih bisa sih Tapi tetap hati-hati saja Teman-teman Itu dia Nah lalu CP BQ Jualan Kalau kita lihat sih Di tanggal 16 Nah CP Nah ternyata BQ Teman-teman CP gak kelihatan Sama sekali CP yang kecil ini BQ Nyata jualan Teman-teman Itulah kenapa Hari ini Untuk saham Untuk Blast ini Jatuh di tanuan BQ lumayan Nyata CP Lumayan Kuat banget Dia jualan Tadi itu Nah jadi Kalau besok gimana Apakah ada Pemantun balik Untuk saham Blast dan juga Lab ini Kemungkinan sih Ada sedikit Mungkin akan Setway Ya teman-teman Ya kalau kita sih Lama-kelamaan Untuk saham Lab dan juga Blast ini Volume itu Kecil banget Gak terlalu banyak Dilirik oleh Bandal Nah ini aja Kalau kita sih Di 131 Ada temboknya Ada teman-teman Dan juga Kalau kita sih Ya tipis banget Ini Kalau misalkan Si Androidernya Buang Pastinya ALB Untuk lab Sama seperti Blast juga Gak jauh beda Nah kalau Blast ini kan Lumayan jumbo Kalau kita lihat Jumbo lautnya Dibandingkan lab Tapi ya Sepi Gak terlalu banyak Diminatin Teman-teman Itu Nah Jadi menurut teman-teman Gimana Untuk saham Blast dan juga Lab ini Kalau trading sih Masih cukup sih Lumayan Tapi tetap Hati-hati saja Ya misalkan Berapa menit Seperti ini tadi The opponent tadi Naik Sudah Jual Jangan lama-lama Yang penting Cuan aja IPC aja Itu aja Dan untuk lab juga Gak jauh beda Tengah teman-teman Itu Jadi kita Resupkan Matuk trading plan Dan juga Jangan lupa Kalau misalkan Sudah cuan IPC aja Yang penting cuan Itu aja Ya kalau misalkan Teman-teman Kurang select Kalau saya lihat sih Kurang menarik sih Untuk lab dan juga Blast ini Ya mungkin Mainnya agak banyak sih Itu Ya itu bukti Kalau kita lihat sih Untuk Blast ini Ambil sama Seperti PP Dan teman-teman Itu Oke Mungkin itu saja sih Teman-teman Untuk video saya Tentang pembahasan Untuk saham lab Dan juga Blast Gimana Teman-teman Oke Sekian dulu video saya Terima kasih Selamat menonton Salam Cuan Selamat menikmati Selamat menikmati